Dan begitu juga untuk sahabat-sahabat yang masih menunggu keputusan KDN, di situ ada pilihan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di siang ini kita akan coba luruskan agar sahabat-sahabat yang sebelum ini itu masih ragu-ragu berkaitan orang yang sebelumnya pemegang permit rehiring dan sebelumnya majikannya sudah mohon spesial pass. Apakah layak mengikuti RTK di 2.0 ataupun tidak? Maka dalam video ini kita coba untuk bahas agar setelah ini sahabat paham dan tidak berharap lagi. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke informasinya, saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Memang sebelum ini untuk rehiring itu sempat ditutup, kemudian dibuka kembali dan di saat ini juga belum ada keputusan dari KDN. Setelah ada program baru, pastinya di situ sahabat-sahabat berharap untuk bisa mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja 2.0. Tapi di situ ada dua poin yang sahabat harus perhatikan. Sebetulnya untuk orang yang rehiring, yang permitnya sudah mati sebelum 31 Desember 2022, itu layak mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja 2.0. Dengan catatan yaitu, seseorang itu tidak dibuatkan spesial pas majikannya. Jadi kenapa? Ya kosong gitu loh. Kemudian untuk di poin yang kedua, pemegang rehiring yang sebelum ini permitnya mati sebelum 31 Desember 2022, tapi pihak majikannya membuatkan spesial pas tiap bulan, maka di situ tidak layak mengikuti program RTK. Dan informasi ini valid 100%. Ini info yang sudah pasti. Dan begitu juga untuk sahabat-sahabat yang masih menunggu keputusan KDN, di situ ada pilihan apakah balik membawa memo, karena di saat ini juga nggak bisa proses RTK, ataupun pihak majikannya masih tiap bulan memohonkan spesial pas. Jadi, masa berlaku spesial pas itu 1 bulan, misal contoh sahabat itu permitnya mati di bulan 11 kemarin, kemudian majikannya memohon spesial pas 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, jadi di situ sudah memohon spesial pas 3 bulan. Tapi sahabat di sini tinggal memutuskan seperti apa, apakah masih bersikuku untuk menunggu keputusan KDN, ataupun sahabat memutuskan untuk membuat spesial pas, membuat memo, terus balik, kemudian nanti masuk menggunakan calling visa lagi. Tapi menurut pandangan saya pribadi, opsi itu adalah opsi yang terbaik. Karena apa ya, harapan untuk sambung itu pun belum jelas. Dan waktu menunggu ini pun sudah begitu lama, keputusan pun belum kunjung dikeluarkan. Jadi sahabat yang tidak layak mengikuti RTK, yaitu orang pemegang rehiring yang masih memegang spesial pas masih hidup. Untuk yang nggak dibuatkan spesial pas dan permit itu mati, sebelum 31 Desember, maka di situ layak mengikuti RTK. Oke, semoga penerangan ini bisa memahamkan sahabat-sahabat dan tidak perlu berharap untuk mengikuti RTK bagi sahabat yang masih memegang spesial pas. Akhir lukalam, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, selamat beraktivitas, Salam TKI Sukses, Bye! Terima kasih telah menonton!